3 keuntungan dekat dengan cewek yang dimanja oleh orang tuanya Apalagi jika doi terbiasa dekat banget sama ortunya bro Kamu yang belum cukup pengalaman ini agak bingung menghadapi tipe cewek manja Di satu sisi dia asik dan nyambung diajak ngapain aja Sementara kebiasaannya yang apapun selalu dipenuhi Kadang bikin kamu gak nyaman Oke bro, sebagian dari kamu mungkin pernah di kondisi ini Atau bahkan sedang dekat dengan cewek yang terbilang manja Jangan buru-buru menilainya negatif ya Kalau kamu cukup cerdas dalam melihat sisi lain darinya Hubungan kalian bisa banget meningkat di landasi rasa saling pengertian Kita mulai bro, berikut ini keuntungan dekat dengan cewek manja Nomor satu itu penyayang Seperti yang aku jelaskan sedikit di awal tadi Cewek yang manja itu umumnya dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya Karena kedekatan lebih yang sudah terbangun selama bertahun-tahun Kasih sayang dari keluarga terdekatnya turut membentuk kebiasaannya bro Dia yang dididik dengan penuh kasih sayang pada usia beranjak dewasa Juga akan melakukan hal yang sama ke dirimu Sebagai pribadi yang bukan semata teman Kamu akan merasakan caranya dalam berinteraksi Serta memperlakukanmu di landasi penuh ketulusan Jadi bro, jangan kaget ya Kalau kamu merasa begitu dihargai oleh dia yang memang penyayang Nomor dua, setia Poin ini sepertinya menjadi nilai paling unggul dan mahal Bahkan di antara cewek-cewek lain Dia yang dididik dengan sangat baik dalam keluarga yang harmonis Pastinya sangat menghargai apa itu kesetiaan bro Dalam alam bawah sadarnya Pasangan bahkan keluarga ideal itu pastinya kedua orang tuanya Salah satu yang dia pelajari dari langgengnya suatu komitmen serius adalah Saling setia Perhatikan deh Kalau kamu kadang menganggap doi cemburuan Sebenarnya itu gak tepat loh bro Dia yang memang manja ini sebenarnya gak ingin kehilanganmu Tiga, simple Banyak orang salah mengartikan bahwa Seseorang yang manja itu ribet karena segala keinginannya terbiasa dipenuhi Gini penjelasannya bro Biarpun seseorang itu termasuk manja Bukan berarti dia se-egois itu Seorang cewek misalnya yang sedang kita bahas Dia yang manja justru akan berusaha gak menyusahkanmu loh Dia malah akan cenderung menurutimu atau gak minta yang aneh-aneh Mengapa demikian? Jawabannya ada di poin 1 dan 2 bro Ketika dia telah memilihmu untuk lebih dekat dalam suatu hubungan Maka perlahan tapi pasti dia sekaligus menyayangimu dengan setia bro Dalam beberapa pengalaman Malah ini bisa menjadi titik balik baginya perlahan meninggalkan sisi manjanya Atau gak terikat lagi dengan kedua orang tuanya Oke ya itu tadi bro 3 hal positif yang penting banget kamu lihat dari sisi yang berbeda Yang jelas karakter tiap orang bisa berubah seiring waktu dan lingkungan Gak terkecuali terhadap dia yang terbiasa dimanja Terima kasih udah menyimak Share tayangan ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan juga ya Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton